Halo apa kabar Kwekapian di video kali ini mau nge-share tentang racikan PC yang udah aku tabung berapa bulan ini ya mungkin hampir setengah tahun aku beli part per part akhirnya sampai terkumpul menurut aku sih ada yang fail karena aku belinya enggak ada uang segini aku ketok komputer beli semua part yang kekinian enggak jadi aku belinya tuh dari kalau nggak salah dari bulan Februari atau Januari gitu jadi ada ada rencana buat PC belinya part per part oke jadi apa aja build PC yang aku mobil racikannya apa aja part yang pertama dari prosesor ini AMD Vizera FX 6300 kenapa aku beli prosesor ini jadi ya udah nanti aja deh jadi dia punya hexacore 6core dengan kecepatan 3,5 gigahertz kalau sampai dengan 4,1 gigahertz dengan 14 MB cacet dia punya 6core diberapa review lihat dari benchmarknya ini bahkan dibawahnya dibawah kalau bisa dibilang ada ada yang bilang dibawah Intel Haswell i3 kita lihat apa aja isinya oke biasa aku petunjuk penggunaan ini ini adalah prosesornya dapat sticker nih nggak akan aku buka wah manis bahaya takutnya ini kuning-kuningnya tuh rigih banget ya ini tuh bisa nggak fokus ini kayak susah kelari ini dia apa ini ini CPU coolernya lihat ya ini kecil banget nih kecil banget ini kalau dibandingin sama Intel punya Intel punya Intel ya ini tuh jauh kecil banget dan kayaknya sih berisik deh kalian kalau kalian mau beli PC pakai AMD mending disaranin beli CPU cooler tambahan ini udah ada udah ada thermal face-nya ya lihat ini waduh kok pegang lanjut ke part yang kedua ini dia msi 970 gaming ini adalah satu satu satunya alasan kenapa aku memilih AMD FX dengan soket AM3 ya ini pertama kali lihat reviewnya langsung lihat di Cina sop gila ini tuh ganteng banget men ini bisa dilihat nih dia punya audio boost ada killer ethernet 2200 yang yang katanya sih bisa gil your leg ya tergantung kecepatan internet call lah ini unlock FX processor AMD terus ini chipsetnya AMD 970 ini lah kita langsung buka aja nah ada wajar labeling ya buat kabar-kabar ini harang si resmi MSA nah nih ini bagusnya MSA tuh gini jadi kalau beli motherboard MSA itu dapet-dapet bonus-bonus nih ini aku beli MSA itu 970 gaming satunya topi sob sorry ya kalau videonya berisik motor itu karena itu tuh belakang dan itu jalan air sop ini motherboardnya ada apalasi di dalam Asata ini untuk SLA nih terus air ini yang keren justru yang part-part kecilnya gini tuh yang bikin oke banget tuh Buku komi CD driver EO panel ini nih ini buat ditempelin di pintu kalian udah kosong oke jadi ini adalah motor portnya kita buka look at that look at that look at that oke bisa dilihat ini cukup tampan ya ini 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 adalah gaming port disini kalian bisa taruh keyboard mouse katanya sih perforse-nya perforse-nya lebih lebih ini ada USB 2 ini USB 3 ini gila internet ini audio port banyak banget nih audio port nih tepat channel slot 2 RAM ini buat grafik card jadi ini support crossfire ya masalah juga dengan soket AM3 please oke kelamaan nih di motor pun oke lanjut dulu lanjut yang part berikutnya adalah untuk RAM RAM aku pilih Corsair Vengeance 8GB dual channel saya lihat nih aduh susah ini coba ya keren banget sih build quality nya bagus banget Corsair Vengeance kalau DDR3 sebenernya DDR3 jangan masih diurut kalian support DDR3 kalian boleh lihat DDR4 ya orang lalu giri oke oke hey apa ini hit 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 nah pasti kalian gak tau lah ini adalah artis 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 yang aku pilih western digital kbw 1TB lagi kalau kalian beli yang western digital 500T 500GB cuma beda 50 ribu so 50 ribu beda kalian bisa dapat 2x lipat dari 500GB 1TB dan ini semoga udah cukup sih buat ini penyebar video yang sekarang video apa itu video apa ya aduh lanjut ini power supply FSP FSP EXA plus 500 Watt sebenernya aku gak mau ngambil ini aduh kayak ninja nya paseng liwat maning thanks thank you so thing jadi sebenernya aku gak mau ngambil ini aku dulu mau ambil Corsair CS 550watt kalau gak salah ya cuma aku share di forum katanya ini ngambil FSP dengan 100 100Watt ini rekomen banget sih walaupun ini belum bersertifikat jadi tapi dia mengklaim dirinya sendiri dengan sudah mendekati dengan F50 plus ya kalau dilihat dari build quality nya sedih ayo kita buat dulu deh ini ada apa aja oh nih ini kabel powernya ini adalah FSP Hexa plus 500Wat ini non modular ya ribet banget sumpah banyak banget nih ya kekurangan dari non modular gitu sih miley casing aja nanti table management lihat dia punya ruang ini ini ya honeycomb ya bagus banget ya pantas lah kalau dia mengklaim dirinya sudah eh tidak mengklaim dirinya mengklaim produk buatannya ini sudah bersertifikat active plus ya apalagi pokor supply bawangan casing wooo dua hari mati di visi karena ini jantung dari visi itu sop hati hati oke sampai dulu ini yang terakhir tempat yang terakhir ya ini adalah sejak asus nvd geforce GFX 750 ti gira 4k kenapa build-bill yang sekarang September masih dengan 750 ti oke jadi mau cerita sedikit ini adalah satu-satunya part ini yang aku beli secara online yang aku beli secara online, aku beli Tokopedia dan ini adalah part pertama yang aku beli dengan harga dulu itu sekitar 2,4 atau 2,5 yang aku beli itu bulan Februari kalau maksudnya re-unbox ada apa aja isinya ini si Eden ini air voice-nya nih banyak-banyak garansi asus, astrindo ini apa catalog apa ya ini kita bikin sedikit lagi oke kita buka ini adalah grafik kartnya nasus di nvidia geforce gtx750tri kecil sekali ya ini DDR5 ya dan ini gak ada backlightnya ya dengan harga 2,6 gak ada backlightnya ya kenapa aku masih milih gtx50tri karena apa ya tapi kalau aku sendiri ninja kambing kamu ya ninja udah kenapa aku milih gtx50tri karena ini adalah generasi pertamanya Maxwell arsitektur Maxwell dan harganya cukup masuk di budget dulu ya dan sekarang ternyata ini sedang murah arsitektur terbaru sudah keluar ya kambing masih rekomen lah buat sekarang ini disini buat ngeliat yang panas post clocknya juga kalian perhatikan kalau ini kalau masalah sudah 28bit ya ya cukup yang terakhir yang terakhir yang terakhir adalah casing apa yang casingnya aku pakai sim pada adek bohong 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 itu adalah casing yang lama jadi itu adalah fail banget dulu mobil PC itu dapat power supply bawaan si badak dan hasilnya modern mungkin kalau buat casing nanti aku sekalian mau mobil PC di ini sebenarnya mobil PC di toko nanti sekalian kalau mau cari mobil PC langsung cari casingnya sekalian ya mungkin gak jauh jauh mungkin pakai dasi bumbak ya disini adalah katalog di toko dimana aku beli ini quadracom prokortok disini aja banyak pilihan buat ininya sih apa casingnya tapi paling gak jauh jauh ini dari dasi bumbak sih karena ini build pertama jadi sebenarnya bisa sih build sendiri tinggal gitu tapi enggak lah build pertama juga semua takutnya ada apa-apa woi truk kasir lah depan rumah jelah udah itu apa tadi karena build pertama ya karena aku nanti mau serahin ke yang lebih ekspert lah dalam bidangnya untuk build-build pekaya mau ke toko komputer sekalian nyari casing sekalian oke ini tuh aja untuk video kali ini guys dan semoga PC yang ini awet dan bisa menunjang edit-edit dan video oke oke gitu aja guys thanks for watching ya untuk sampe udah yang nonton sampe terakhir thank you so much say it again say it again say it all bye